Oke guys, sekarang kita udah ada di stasiun Udah itu, tuh udah Oke guys, sekarang kita udah di stasiun Gambir nih Lagi nongkrong dulu di Starbucks Ini sponsor nih Ya Starbucks kalo mau sponsor kita Tuh liat, yang satu tuh yang kecil-kecil jahil tuh mukanya udah jelek banget Dia udah ngantuk banget tuh, bagus Bentar lagi dia gak jahil Guys, kita udah dimana nih guys? Jira Boy Jadi masih berjalan 4 jam? Tidak, 2 jam lagi Ya, ini gak lama lagi Oke, oke Lagi lagi kita sampai, ya Oke, gimana guys? Santai aja guys Itu temennya, diem aja sih sebelahnya guys Lagi nonton guys Oke guys See you in our next destination, Amin Follow us on SK21 Jangan lupa to comment Comment, ya Subscribe, subscribe, subscribe Ya, subscribe, thanks Subscribe, subscribe You are for you See you, bye-bye Oke 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 guys Kita mau makan itu Lagi dimana nih Oke, kita udah nyalain Ada di Oke 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 Guys Kayaknya dia sedang keralat Hai guys Dia tidur guys Dia tidur guys Dahil guys Tetep dahil guys Gimana? Gimana di kereta guys Ini idenya dia Ini idenya dia Bangun orang kan Halo 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 Oke Guys Sekarang kita udah nyampe nih Gimana? Semarang Ada yang malu Ada yang malu Kira dulu pertama kali kita di Jakarta Serius Hei Mister Halo 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 Ikuti jejak kami dong Ikuti jejak kami Warga Halilintar itu Tajir jadi begini malu-malunya dong Ikuti jejak kami di SK21 Ah ini dia nih Abis selfish Abis selfish Kancing Lebih gak dicolahin lagi nih Kancing Aku ingin dia sih Oh gak Selamat pagi guys Selamat pagi guys Kita mau sarapan dulu nih Ya kan Kita ada di mana hotel New Metro Semarang Sekarang kita sarapan dulu Afserdet Itu ya Rampang 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 Tunggu banget Sparring ya Yes Terus Oke Jadi ikutin kita Ikutin kegiatan kita terus Oke Lanjut lagi Oh my god Oh my god Kita masih di Semarang guys Yowie Brother 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 Yang muntah Yang muntah guys Hai my brother Kita mau kemana hari ini Guys Guys tolong Berkelas dikit dong Hai guys Hai guys Kita lagi di Semarang sekarang Yes Berkelas 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 Oke Nah guys Sekarang kita masih di mobil nih Jadi Ikutin terus jejak kita Jejak Jejak SK21 Wee 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 Kita mau di fotoin dulu sama si Fotografer Ngomong dong Saya hari ini bertugas sebagai Fotografer dari SK21 Sekarang kita ada di Pisan Pokong nih Wee Wee Handphone taro Wee Sanpokong itu adalah Apa ya Sanpokong itu apa ya Lenteng Terus Renteng apa tuh Ada patung general ya Patung general Nah ini ada Oh gitu ya Ada apa apa Bumi Apa Pokoknya itulah guys Laksamana Ceng Ho Laksamana Ceng Ho Chow Nah ikutin terus jejak kami Jejak SK21 Kita ke dalam Lihat ada apa aja guys Pemandunya Ada pemandunya Tuh Pemandu kita Hai Saya Danang Halo Danang Hai saya Eki Saya Zaki Saya Cacing Kita dari tim SK21 Mercedes Saya Jalan C choice Jalan Kepada Kepada Sekarang P minting Gak oke Hale Apa yang sudah Satu Tika lu Belum, saya belum, saya belum, saya belum. Tunggu aja. Sembayang juga sama Ciamsi. Sembayang atau jaman jalan-jalan. Nah, di sini kan juga ada tradisi Ciamsi. Itu ular. Pas di sini, berbahaya nanti. Karena ada 15 ekor. Dua-duanya dihutan sana semua. Oh, cepat. Apa ular itu ada di situ? Kenapa ular itu ada di situ? Karena ular itu kita tangkap di belakang bukit sana. Jadi di belakang kenteng sana itu ada bukit liar. Di mana itu ularnya siang hari turun. Nah, kalau takutnya mengganggu pengunjung. Nah, ini yang kita, mau nggak mau, kita tangkap, kita kandangin. video selanjutnya. Dan doang berbonggung. Nampal ini hidup, kisahnya. Kisahnya di sini, ini orang-orang. Memang bilang, eh, ya. Kisahnya, kisahnya. Kisahnya, kisahnya, kalau. Kisahnya, kisahnya. Kisahnya, nih, wajar. Kepekom, Kepekom! Bapak Komong, apalah dari bumi, dari angin Kita tidak mempercaya bahwa 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 itu Ini adalah prasasti dari dewa-dewa Shanpokong itu Dewa Dewi atau... Maha Dewi Ini tulisannya disini... Bentar, kita mau foto dulu Ini tulisannya tadi Itu masasnya aja menandakan kalau Sanpokong itu agar tanahnya itu diwakafkan dari wakafkan Ini menuliskan kalau Sanpokong itu tanahnya diwakafkan Dari keluarga ke yayasan Dari keluarga ke yayasan Tuh Cawanya tahu, ya gitu Jadi, kiai itu apa? Ya, kiai itu adalah budaya Bagi sesuatu hal yang dihormati dihargai ataupun dituakan Mungkin kalau disini ada kiai Jumudi itu adalah orangnya Tapi kalau di nanti ke dalam sana ada jangkarnya Itu ada kiai jangkarnya itu dibentuk jangkarnya Karena penda ini dihormati Kalau di Jogja sendiri ada wayang, keres, gamelan juga sebagainya kiai-kiai juga Penguasa Pantai Ratuk Idul yang terkena Atau adalah nyai, roh, tidur Di Solo sendiri ada hewan kerbul Jadi yang pasti yang namanya kiai atau nyai Bagi orang Jawa itu adalah sebutan Bagi sesuatu hal yang dihormati Dihargai ataupun dituakan Jadi ada kiai yang dikuburkan disini? Ada Ini makam kiai Jangan salah tangkep jadi ya guys Jangan salah tangkep jadi ya guys Jangan salah tangkep ya Kita harus tahu sejarahnya soalnya Jadi selain jalan-jalan kita tuh dapat pengetahuan juga guys Ya kan? Jalan-jalannya enak banget Gak cuma hura-hura aja Ya kan? Kerajaan yang paling besar Namanya kerajaan yang sampai Tau sehingga saya mungkin di J Secretory Mangba Jangan salah tangan Jangan salah tangan lagi dengan tujuan itu adalah diplomasi perdagangan agar hubungan kerajaan-kerajaan disuruh dunia itu baik dengan kerajaannya Cheng Ho, Cheng Ho membawa pangeran atau putih dari China untuk dikawinkan ke kerajaan-kerajaan ini hubungan kerajaannya baik, perdagangan Cheng Ho itu lancar you know laksamana Cheng Ho in the movie, in the movie yes, laksamana Cheng Ho itu tidak bisa menikah, bener? ya betul, jadi kalau ada masjid Cheng Ho gitu ada masjid Muhammad Cheng Ho, ada ulihara, pagoda, kelenteng sampai museum laksamana Cheng Ho itu yang membangun bukan Cheng Ho tapi yang membangun adalah masyarakat sekitar yaitu tempat untuk menghormati laksamana Cheng Ho untuk menghormati jasa dari laksamana Cheng Ho dibangun karena kebangunan ini sesuai keyakinan masing-masing, sesuai kebudayaan masing-masing untuk menghormati laksamana Cheng Ho jadi intinya guys, kita saling menghargai tau gak sih, ya gak sih, Cang di kebiri, yang di kebiri gak cuma ayam, gak cuma kambing Cang Ho, ayam gak ada di biri oh iya, ayam gak ada di biri salah, salah wuhuu, perjalanan laksamana Cheng Ho di seluruh dunia sampai ada Bali juga tuh, Bali tuh, Bali di situ tuh tuh dia tadi geng, perjalanan kita keren, keren, keren mendengar cerita sejarah tentang laksamana Cheng Ho sekarang kita mau foto dulu ayo, foto dulu, foto, 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 foto cekrek, cekrek oh penjaki mana? cekrek, cekrek satu dua oke lagi lagi, lagi, lagi satu satu dua lihat kamera selfie wih, lihat kamera selfie dong ini kita sebenernya lagi di foto nih guys tadi kata ayam fotoin suruh lihat sini habis dari sini, kita mau makan dulu guys terus ikuti jejak kami di jejak ska dua satu oke guys kita udah di depot ke piting rejeki ini makanan kita siang ini gokil, gokil, gokil tetep ada yang malu guys mantap scallop scallop and they fry and they fry pokoknya kita mau makan dulu biar ada kenaganya abis itu santai-santai ya kan ya kan ya kan kita terus jejak kami di jejak ska dua satu oke guys sekarang kita udah sekarang kita udah nyampe nih di tempat ngopi guys gokil banget iya gak? tau gak? tau gak? ini tempatnya keren banget ini yang keren tuh hai guys hai guys hai iya seru banget itu dia mau loncat itu pemandangannya kita dimana nih? kita ada di neskologiko konakoni konakoni gallery coffee iya kita mau ngopi-ngopi dulu nih kita mau ngopi-ngopi cantik ya gak sih cin liat tuh guys pemandangannya gokil banget asik oke sekarang kita masuk kita masuk ya kita ngopi ikuti terus jejak kami di jejak ska dua satu oke guys om jaki nih jadi kita di cafe gallery ini ada apa aja nih om jaki ada motor ada Vespa keren-keren motornya motor tua yoi klasik tapi jiwa jiwa muda klasik buat om edo kayaknya bakal ada darah baru Terima kasih telah menonton Pake Karno gak? Enggak Enggak ya Oke Pake Bumbolo Halo Kayaknya ceria banget nih mukanya Ari Semangat banget Senang Amin love juga gak? Oke guys Untuk selanjutnya Ikutin aja terus jejak kami Di Jejak SKA21 Love you Om Asis mana om Asis Oke guys Kita menang Ya, ya Honda Kita menang Di mana brother Brother Yeah, gue harap Quachen 2 kali brudher gokeeeel ada nenek kolor ini itu yang nyanyiin thank you lagunya sekarang kita mau ngopi-ngopi cantik dulu ya kan mau ngopi-ngopi cantik dulu, itu fotografernya guys, om e friend mau nyanyi guys oke guys lagunya udah dicapin satu album asyik 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 asyik